Hukum-hukum mahiyah ini menjadi awal dari kita menganalisis realitas secara usuli kenapa? karena kita berhubungan dengan segi endrawin walaupun memang dalam cara pikiran mengenali wujud kita sudah sampai kepada kesuabuktian tapi tetap saja kita meninggalkan persoalan secara ilmiah dimana dia tidak menilai mutlak tapi tetap saja dia memiliki efek di alam kenapa? karena kita memiliki segi endrawin dan karena itu tidak mungkin kita nafikan itu karena orang berhubungan dengan segi endrawin bahkan konsep wujud yang kopulatif dari segi mahiyah itulah kita menguraikannya sebagaimana sejak awal saya sudah katakan kalau kita hanya bicara segi wujud substantif sudah selesai sejak awal pembahasan kita tapi karena kita menerima realisme material dan kita tahu bahwa persoalan-persoalan material ini memiliki pengaruh dalam kehidupan kita walaupun kita tahu bahwa mereka tidak bersifat hakiki bukan berarti mereka tidak punya perang bukan berarti tidak punya arti dalam kehidupan kita ya jelas dalam hubungan ke Tuhan kita tidak tidak bergantung pada teknologi atau apapun kita hanya butuh alam itu secara alami tapi tidak berarti kemudian teknologi itu tidak penting menjadi sarana-sarana kita untuk memakmurkan bumi ini hal yang sama dalam pandangan wujud kita tahu bahwa segi mahiya itu tidak bersifat hakiki tidak bersifat substantif tetapi karena kita punya nilai ilmiah dan karena itu kita tidak mengingkari sebagian dari realitas setidak-tidaknya pada segi material itu tidak mungkin kita ingkari masalah kita adalah menempatkan segi metafisik yang sekarang orang sudah memperdebatkan apakah ini akhir dari metafisika orang seperti Dekats mengakui segi objektif tapi juga mengakui segi subjektif artinya memang di dalam konsep mahiya itu ada interpretasi interpretasi tetap saja ada konstruksi tapi bukan berarti tidak ada pijakan-pijakannya dalam segi alaminya tapi tetap saja ada konstruksi-konstruksi yang dimelibatkan faktor-faktor itu tidak mungkin ada lagi yang mencoba mengembangkan cara pandang-cara pandang yang lain dan menurut saya ada satu perdebatan-perdebatan yang menarik menarik kembali persoalan ilmu pengetahuan ini orang bertanya-tanya orang menjadi gelisah dan sebagainya WHO bilang tidak cukup pakai masker harus ditambah alat yang lain sekarang WHO bilang lagi tidak terbukti OTG itu menyebarkan corona tidak terbukti padahal kita sudah berminggu-minggu dibayang-bangin dengan OTG ini tapi pernyataan WHO yang terakhir tidak ditemukan kecendungan yang besar bahwa OTG itu berpengaruh kita mungkin tiga minggu-seminggu berada dalam bayang-bayang OTG itu orang tanpa gejala walaupun orang tanpa gejala itu bisa diperdebatkan masa bisa kita tahu orang tanpa gejala bagaimana caranya itu tidak mungkin tapi ya kita tidak tahu bagaimana istilah medis itu secara filosofis itu kontradiksi interminis bagaimana mengatakan orang kena corona tanpa gejala tahu corona dari mana mungkin yang dimaksud gejala itu aspek-aspek permukaan bukan dalam penelitian-penelitian cek darah dan sebagainya jadi lama-kelamaan orang support juga dari WHO ini ada-ada saja diralat lagi itu dan sebagainya itu kan yang membuat orang entah ini sains ini apa kok jadi seperti itu harusnya sains itu dilihat pada asumsi-asumsi ilmiahnya kan kita jangan sumpek dengan kesimpulan-kesimpulan ilmiah harusnya kan dengan asumsi-asumsi ilmiahnya ada dua kan ada asumsi ilmiah dan ada asumsi lokis jadi lokis saja kalau orang berbeda kesimpulan tentang sesuatu karena berbeda asumsinya secara ilmiah nah asumsi itu kan juga mempengaruhi interpretasi berikutnya dan seterusnya dan seterusnya itu hal yang kemudian menjadi pokok soal kita pokok soal kita pertama dalam ontologi berkenaan dengan pengingkaran terhadap realitas itu yang kemudian kita hadap-hadapkan pada teori-teori pengetahuan yang ada di barat kemudian kita menemukan kesimpulan ontologis tentang realitas di tahap kedua adalah kesuabuktiannya kita sudah bahas itu bagaimana realitas itu bersifat suabukti nah tentu yang menjadi penting berikutnya apa yang kita bangun di atas realitas itu yang berkonsekuensi pada konstruksi artinya semua yang kita bangun dari hal-hal yang kuduri itu kita katakan yang lalu itu pasti melibatkan interpretasi pasti melibatkan konstruksi sumber utama interpretasi itu adalah ilmiahnya materialnya jadi tidak mungkin saintisme itu menjadi ideologis dia tidak mungkin punya nilai teoritis yang firm selalu saja ada interpretasi interpretasi yang baru berkenaan dengan masalah-masalah ini nah maka pembahasan ontologi yang berikutnya selain tentang pengingkaran tentang realitas dan kita sampai pada kesimpulan ontologisnya yang kedua tentang kesuabuktiannya kemudian kita bahas bagaimana cara pikiran yang kemudian menghasilkan satu hal-hal yang disibat mutlak wujud sudah kembali kepada yang substantif tetapi dalam cara pikiran mengalami wujud tetap melibatkan ada posesivitas ada keterikatan nah keterikatan itu yang kemudian memungkinkan muncul interpretasi interpretasi yang dikaitkan dengan segi ilmiahnya dan karena itu materi yang bersifat ilmiah ini usul ada pun materi yang bersifat filosofis ini mutlak kudul yang kita sebut kemarin itu irtikasi spontan posisi-posisi fitriat argumen-argumen fitriat clear itu tapi tetap saja ada materi yang bersifat ilmiah dan bagi sadar mengaku itu dalam bahwa ada cara pandang filsafat tentang materi dan ada cara pandang fisika tentang materi karena ketika orang bicara tentang masalah materialisme atau materialitas itu di dalam kerangka apa kalau kita bicara materialisme di dalam kerangka ilmiah saya kira tidak mungkin materialisme itu menjadi ideologi menjadi isma karena dalam kerangka ilmiah dia senantiasa kalau kita jadikan ideologi maka pasti relativitas yang dipegang karena dia senantiasa berubah kan ya dengan semua probabilitasnya kita mau geser kepada model positifisme logik tapi dia bermain dengan kesimpulan-kesimpulan logika yang didasari pada aspek perlawanan sesuatu menjadi logik kalau dia memiliki lawan misalnya pertentangan jadi negativitas yang menjadi dasar orang bisa menyimpulkan apakah sesuatu itu layak dijadikan sebuah teori pengetahuan dan sebagainya sementara di dalam konsep ujus substantif tidak punya lawan maka pasti perlawanan itu hal-hal yang kopulatif ada meniada ada meniada jadi sebut dasar teori kemudian perkembangan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan begitu ya jadi aspek mahiya inilah yang menjadi pokok penting kita dalam menganalisis konsep wujud kopulatif pendahuluannya telah kita bahas bahwa dia adalah segi alami yang kita persepsi yang kita saksikan di luar pikiran kita namun dia tidak bersifat hakiki karena yang mengantarai dia itu adalah individu individu sedangkan sumber individuasi itu tidak berasal dari mahiya sederhananya putih itu terjadi di luar bukan pikiran kita tentang putih yang menjadikan putih itu di luar artinya tidak pernah putih itu mengindividuasi di luar sumber individuasinya dari wujud nah kalau putih bisa mengindividuasi maka setiap kita bisa mengabstaksi sesuatu kemudian kita jadikan di luar tidak realitas itu bukan dibentuk oleh pikiran kita kita sudah menolak idealisme mahiya tidak terindividuasi tetapi segi mahiya memang tidak mungkin kita saksikan di luar kalau tidak tidak ada perantaran individu tapi bukan mahiya yang terindividuasi ada sebab terindividuasinya mahiya dan sebab itu ada di luar bukan buatan pikiran kita karena itu panas kita saksikan di luar dingin panas kita rasakan di luar dingin kita rasakan di luar panas yang di luar itu bukan pikiran kita tentang panas yang menjadikan panas sama sekali bukan jadi pikiran berarti terhadap segi mahiya mentoknya pikiran itu interpretasi hanya itu nah kalau filsafat main pada pikiran-pikiran ya sudah main pada interpretasi main pada sudut pandang ya biasa saja ada orang punya sudut pandang ya sudah ya kita nanggapin aja sudut pandang-sudut pandang ini ada orang sudut pandangnya kalau kita baca udah kok begini betul sudut pandang tentang agama ya tapi begitulah orang bermain dengan pikiran-pikirannya sudut pandang-sudut pandang itu bisa dihadapi dengan sudut pandang yang lain yang di FB itu dia mencontohkan bagaimana agama itu telah rusak tapi kita bisa contohkan juga bagaimana agama itu menjadi baik di tempat lain kalau hanya begitu-begitu tetapi yang penting adalah bagaimana kecendungan itu bisa terjadi bagi yang menganggap agama itu di banyak tempat berkecendungan merusak atau apapun yang tidak masalah itu harus di analisis apa sebab-sebab agama itu mengalami seperti itu kan sebabnya sebabnya cara padang sebab-sebabnya adalah pemahaman dan karena itu perdebatannya harus dilihat pada model pemahaman keagamaan seseorang bukan dilihat dari dampak pemahaman itu kalau dilihat itu dampaknya memang cukup miris kok bisa balonku itu ada balon Islam ada pohon cemara Islam tapi itu kan dampak dari sebuah cara pandang jangan hanya lihat fenomenanya kalau lihat fenomenanya kita akan hadapi tidak lama lagi setelah balon setelah pohon cemara ada lagi yang lain yang harus kita bahwa itu kan sudut sudut pandangnya membahas mahia-mahia balon mahia cemara dan sebagainya jadi kan sudut pandang sudut pandang karena itu interpretasi kalau kita lihat dari sudut interpretasi orang berhak punya interpretasi kenapa kita tidak menghargai interpretasi orang karena betul juga di Indonesia tidak banyak pohon cemara kita contohkan pohon cemara kenapa bukan pohon pisang kenapa bukan pohon kelapa ini benar juga dari sudut apresiasi kita kenapa harus pohon cemara kan berhak kita hargai dari segi interpretasi kalau Anda tidak sependapat berikan interpretasi jangan orang dipilih seburuk-buruknya pendapat orang tetap harus kita hargai walaupun itu buat kita mirip sekali tapi ya kita harus seperti itu ya sama dengan Denny Seregar menggeser masalah Emon ke PKS mestinya kan substansi kritiknya Emon komika itu yang dibahas jangan kemudian mengalir karena karena didukung PKS ini kita masuk bukan pada aspek argumentatif dan sebagainya gak itu benar karena ini mensos ini opini kadang-kadang tidak jelas sebet-sebetnya kemudian orang bawa lagi ke kasusnya novel waswedan di Bengkulu silahkan itu diungkap juga ini juga diungkap juga jangan mengambil ad hominem seperti itu menyarankan orang ke yang lain sementara ini memang layak dipertanyakan kok bisa jaksa rasa pengacara ini dia tidak sengaja sejak kapan jaksa jaksa itu memberikan tuntutan semaksimal mungkin kok dia seperti membela ini tidak sengaja kalau tidak sengaja kenapa bawa air keras betul juga itu Emon kalau kalau tidak sengaja dibuang kok dia ke atas kalau tidak sengaja kenapa datang subuh-subuh ada Gus Nadir sekarang juga menulai Facebook itu orang-orang rasional seperti ini begitu adian Nabi Tupulu skat kenapa ya karena ini orang Jokowi dan kritik ini Najwa dulu oh habis dibuji Najwa siap sekarang Cak Nun dihabisilah yang menemui Cak Nun ini generasi kapan hanya karena Cak Nun memiliki pendapatan kita terhadap cara pandang dia terhadap pemberitaan karena tidak pernah menyerang personal ini kan argumentasi ini segi-segi interpretasi segi-segi sudut pandang dimana masalahnya kita harus kembali kepada realitas realitas yang kita bahas dalam kasus Nobel Baswedan ini adalah kezeliman seseorang terhadap orang lain nah kalau Nobel Baswedan juga melakukan kesalahan di Bengkulu ya harus kita tutup juga ini masalah bukan kita membela Nobel Baswedan harus kita ungkap juga saya mendukung saya yang diungkap juga itu yang di Bengkulu kalau memang bisa diangkat kembali orang kehilangan empati apalagi mengatakan itu matanya rekayasa bagaimana ya kan jangan masuk pada opini tinggal tanya di medis tinggal tanya di polisi itu rekayasa apa tidak jangan bikin opini ini persoalan opini-opini tidak berdasarkan pada standar standarnya kalau sakit itu dokter yang bilang bukan baser bukan bukan simpatisan yang bilang itu harusnya medis dan kalau medis sisa dirujukan saja pandangan medis dan sebagainya jadi yang berkembali kita itu hanya interpretasi interpretasi dan tidak menarik garis interpretasi itu kepada realitas nah sekarang bahia itu bakal punya resiko kita akan membedakan antara konsep mahia dengan segi mahia kita sudah bahas bagaimana pikiran mengenali mahia artinya menjadi konsep mahia tetapi bukan berarti tidak punya segi alami di luar segi mahia di luar kan kita harus bedakan antara konsep dengan realitas nah bahwa kita menemukan realitas yang berhubungan dengan hal-hal yang alami yang terindividu maka putih itu ada sifat alaminya ada konsep putihnya kalau sifat alaminya di luar maka dia menjadi mahia terikat kalau konsep putihnya dia menjadi mahia bebas tapi kalau orang bertanya apakah putih sebagai putih itu punya realitas kita tidak akan menemukan putih sebagai putih tapi jangan bilang bahwa tidak ada segi alami putih di luar sudah belum pernah kita sampaikan sebelumnya ini kira-kira dasar pengembangannya mengapa hukum-hukum mahia ini menjadi pijakan penting bahwa konsep wahda terlucut pada akhirnya itu bukanlah penyatuan mahia yang dimaksudkan tapi bagaimana mahia itu bersandar kepada wujud nah proses penyandaran ini satu penyandaran yang terikat pada media individu di luar dan penyandaran oleh pikiran kita dan harus kita bedakan mana mahia yang disandarkan oleh pikiran kita yang menjadi konsep mahia itibar mahia mana mahia yang bersandar di luar oleh perantaran individu karena itu panas di luar itu memang adalah segi mahia yang memang memiliki individu ada kemaujudannya itu panas dan mana konsep panas kemauj 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 kemauj